Selamat datang ya. Ya, ya. Mau ingat kerja ya, Mas? Ini mau kirim lamaran. Karena cari kerja sulit, Mas. Yang sabar ya, Mas. Tetap semangat. Oke. Oke, sudah ya, Mas. Apa-apa baru, tuh? Maksimbo, Maksimnya berusaha sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksimbo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksimbo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksimbo di kota-kota terdekat Anda, dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksimbo.com Maksimbo, Mesinnya Pengusaha Sukses Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maksimbo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maksimbo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after-sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin, Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niagara Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab R.A berkata, Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV dan Robani TV. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan dan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus Corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya, semua bersatu bahu-membahu melawan Corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak Corona melalui Yayasan Mulia Robani BNI Syariah Rekening 0388-008-009 Untuk konfirmasi 0813-2969-5359 Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adenaha yang paling rendah Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robani Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009 Untuk konfirmasi atau info selengkapnya Hubungi 0813-2969-5359 Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Ikhlas Rasulullah Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Tasliman kathira Alhamdulillah Kembali kita Melanjutkan kajian di kesempatan pagi Ba'dah Subuh Dan untuk mengisi Kekosongan selama menjelang Idul Adhaq Kita akan Melakukan kajian dengan lebih banyak Tanya jawab Dengan Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui line telepon Di nomor 0812-2433-44 0812-2444-3344 Atau sebagaimana nomor telepon sebelumnya Tayyip Sebagai mukaddimah Untuk kajian di kesempatan pagi hari ini Saya akan bercerita sedikit tentang Satu sunnah Yang barangkali Belum begitu disemarakkan oleh masyarakat Sunnah yang saya maksud adalah Memperbanyak zikrullah Terutama membaca takbiran Ketika sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah Allah berfirman Di surat Al-Hajj Ayat 28 Supaya mereka berdikir Menyebut nama Allah Di hari-hari yang telah ditentukan Kemudian Allah berfirman Di surat Al-Baqarah Ayat 203 Berdikirlah dengan menyebut nama Allah Fi ayamin ma'dudat Di beberapa hari yang Berbilang Di dua ayat ini Allah SWT mengatakan Agar Atau Allah mengajak kita Agar banyak berdikir kepadanya Fi ayamin ma'lumat Wa fi ayamin ma'dudat Di hari yang telah ditentukan Dan di hari yang Bilangannya tertentu Ma'dudat artinya Jumlahnya tertentu Sekarang kita lihat Tafsir yang disampaikan oleh Ibn Abbas Radul Al-Baqarah Wa dhukurullaha Fi ayamin ma'lumat Perbanyaklah berdikir kepada Allah Fi ayamin ma'lumat Di hari-hari yang ma'lumat Ma'lumat artinya Tertentu Maknanya adalah Ayyamul Asyar Maknanya adalah Sepanjang 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Berarti dimulai Sejak tanggal 1 Sampai 10 Dhul Hijjah Wal ayyamul Ma'dudat Sedangkan ayyamul Ma'dudat Yang ini ada di surat Al-Baqarah Maknanya adalah Ayyamul Tashrik Di hari-hari Tashrik Sehingga Penjelasan dari Ibn Abbas ini Menunjukkan bahwasannya Makna firman Allah Ta'ala Kita diperintahkan Untuk memperbanyak dhikir Fi ayamin ma'lumat Wa fi ayamin ma'dudat Adalah memperbanyak dhikir Dari mulai tanggal 1 Sampai tanggal 13 Dhul Hijjah Kemudian disebutkan dalam hadis Yang diratkan oleh Imam Ahmad Dan yang lainnya Dan sanatnya dinilai sahih Oleh Syekh Ahmad Syakir Rahimahumullahul Jami' Dari sahabat Abdullah bin Umar Radul Anhumah Nabi SAW bersabda Tidak ada hari yang lebih akung di sisi Allah Dimana amal itu lebih dicintai oleh Allah Melebihi 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Kemudian Nabi SAW memberikan saran Karena itu perbanyaklah membaca tahlil Wat takbir wat takbir wat tahmid Berbanyaklah membaca takbir dan tahmid Berbanyaklah membaca tahlil Takbir dan tahmid Yang ini menunjukkan bahwa Rangkaian tahlil takbir dan tahmid Adalah kalimat-kalimat tayyibah Yang ini kita baca ketika kita mengucapkan Takbiran Kemudian disebutkan oleh Imam Bukhari Dalam kitab sahihnya Tapi secara muallak Secara muallak itu artinya Tidak ada sanat Sehingga Bukhari Menyampaikan dari Para sahabat Atau dari Ulama' tabi'in Tapi tidak melalui sanat Dan itu ada dalam sahih Bukhari Sehingga hadis ini sering disebut dengan Hadis riwayat Bukhari Secara muallak Imam Bukhari mengatakan Ibn Umar dan Abu Hurairah Mereka berdua Secara sengaja berangkat ke pasar Di sepuluh hari pertama Bulan Dhul Hijjah Ngapain? Keliling-keliling di pasar Selama sepuluh pertama bulan Dhul Hijjah Yukabbiran Dalam rangka untuk takbiran Sehingga mereka takbiran Wa yukabbirun nasa bitakbirihima Dan masyarakat pun ikut takbiran Disebabkan karena takbiran dua sahabat ini Sehingga ini menunjukkan bahwa Ketika sudah masuk tanggal 1 Dhul Hijjah Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak takbiran Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Wallillahilham Allahu Akbar Wallahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Wallillahilham Bapak ibu bisa baca ini dalam setiap kesempatan Ketika di rumah Ketika di jalan Ketika di Banyak kegiatan Silahkan memperbanyak takbiran Karena takbiran Pada waktu kita Atau ketika sudah masuk tanggal 1 Dhul Hijjah Termasuk takbiran Yang sangat Ditekankan Bahkan Allah perintahkan di dua Surat yang tadi kita baca Pertama di surat Al-Hajj Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan agar kita Mengingat namanya Berzikir Fi ayamin ma'lumat Di hari-hari yang ma'lumat Yaitu talanggal 1 sampai 10 Dhul Hijjah Dan Allah juga berfirman Wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat Yang itu merupakan hari-hari Tashriq Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan kita hambanya Yang bisa melestarikan Sunnah seperti ini Dengan memperbanyak takbiran Di 10 hari pertama Dhul Hijjah Nanti ditambah dengan hari Tashriq Dan dengan demikian Kita berharap bisa Mendulang banyak pahala Terutama di hari yang istimewa ini Yaitu A'adhamun ayyam indallah Hari yang paling akung di zi Allah Dan itu adalah Tanggal 1 sampai 10 Dhul Hijjah Wallahu ta'ala alam Selanjutnya Bagi anda yang mau menyampaikan sesuatu Kami persilahkan Dan tadi sudah ada Telepon yang masuk Baik Sebelum kita angkat telepon yang masuk Kita Coba Membacakan Beberapa pertanyaan Melalui WA Baik ada telepon yang masuk Silahkan Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Kamal Ustaz dari Balikpapan Silahkan Silahkan Pak Begini Ustaz Sebelumnya Di perusahaan saya itu Menyediakan uang makan Jika dinas di luar kota Sebesar Rp180.000 Sehari Ini bentuknya Seperti tunjangan Jadi Walaupun Misalnya Bulan Ramadhan Atau kita puasa Atau kita tidak makan seharian pun Rp180.000 Sudah menjadi bagian dari hak Untuk bekerja yang bekerja di luar kota Mulai bulan Juli ini Peraturan tersebut berubah Menjadi Siapapun yang tugas di luar kota Silahkan makan Dengan menggunakan kartu kredit Yang sudah difasilitasi Atau Dengan Membayar Pakai uang sendiri Nanti reimburse ke kantor Limitnya berubah Menjadi Maksimal Satu hari Sekitar Rp750.000 Kami Teman-teman Yang di lapangan Lebih suka Dengan kebijakan pertama Karena Sebagai uang tambahan Dan Kita pun Kalau di lapangan Tidak makan sebanyak itu Tidak pernah Bisa masak juga Akhirnya Kemarin Ada awan-kawan Yang coba Ngomong ke manajer Pak Ini kami lebih Memilih uang Sebenarnya Limitnya pun Sangat tinggi Beberapa kawan juga Tidak punya kartu kredit Bagaimana solusinya Kami lebih suka Kebijakan pertama Manajer pun Akhirnya Bilang Silahkan saja Pakai nota Karena kan sistemnya Sekarang reimburse Artinya kan Berapapun yang di nota Itu diganti Akhirnya Kawan-kawan bilang Yaudah Kalau gitu Misalnya kami tugas Di luar kota Nanti kami Buat nota Bagaimana Agar Satu hari Sekitar Rp180.000 Seperti peraturan Kemarin Lalu manajer bilang Oke kalau gitu Nanti saya approve Silahkan diatur saja Seperti itu Akhirnya Kawan-kawan sekarang Terkecah dua Di satu sisi Manajer sudah approve Limitnya pun Tidak melebihi Peraturan sekarang Yang Rp750.000 Di satu sisi Misalnya Kita tidak makan Atau makan Rp10.000 Akhirnya kita Tidak mau Membuat nota Nota Buatan Kita buat sendiri Karena manajer Sudah approve Bagaimana ini Hukumnya Dengan kondisi Seperti ini Ini perusahaan Pribadi atau Ini worldwide company Kita global Prinsipnya Jika Kita bekerja Di sebuah perusahaan Maka Ikuti Sebagaimana Aturan Dan kebijakan Yang berlaku Di sana Dan jika itu Perusahaan Yang sifatnya Pribadi Aturan itu Bisa berubah Sesuai dengan Kebijakan Pemiliknya Tapi kalau Perusahaan itu Adalah perusahaan BUMN Milik negara Atau tadi disampaikan Ini adalah World Company Berarti harus Minta izin Kepada Ownernya Jika terjadi Jika terjadi perubahan Kemudian Dari apa yang Tadi disampaikan Bahwa Kebijakannya adalah Nanti kalau Makan Silahkan Melampirkan Nota Akan diganti Berarti Kewajiban Anda Ya Harus melampirkan Nota Sesuai dengan Real yang ada Dan tidak perlu Ngambil lebih Dengan membuat Nota palsu Karena jelas ini Kedustaan Makan cuma Habis 30 ribu 20 ribu Tapi Anda membuat Nota Atau Teman-teman Membuat nota Senilai 180 Ya jelas ini Kedustaan Sisa yang Masuk ke kantong Pribadi Itu bukan Haknya Betul Bahasanya Limitnya Jadi 700 Cukup besar Dan Tidak mungkin Makan sebanyak itu Namun Ketika Disitu Dipatok Harus sesuai Real Maka Sampaikan Sebagaimana Real yang ada Dan Tidak perlu Untuk Kemudian Membuat Nota palsu Atau Laporan Yang palsu Karena jelas itu Kedustaan Wallah Kemudian Disini ada Pertanyaan Melalui WA Kakak ipar saya Nama KTP-nya Dinisbahkan Kepada Bapak Angkatnya Nama ini Digunakan Semua urusan Kecuali Pernikahannya Urusan Menukar Tertutup Nah kita Angkat Penelpon dulu Silahkan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ustaz Mau tanya Tentang Proses Pembelian Emas Yang ada Di Perusahaan Antam Ustaz Silahkan Oh iya Jadi Gini skemanya Ustaz Kalau Kita mau Beli diantaman Harus Via WA Yang makna Kita pesan dulu Via WA Mau Gramasi Berapa Dan Kebengen Berapa Lalu Setelah Dijawab Kita Apa namanya Kesana Kesana Atau Tempatnya Antam Ustaz Kita Makan Pembayaran Di tempat Melalui Transfer Lalu Barangnya Gak langsung Dikerima Ustaz Jadi Harus Nunggu Antrian Dulu Tapi Posisi Kita Sudah Di tempat Sana Jadi Ada Jendanya Di antrian Baru Barang Diberikan Itu Memegiman Ustaz Berapa Jendanya Pak Paling Kayak Kita Nunggu Antrian Ustaz Tergantung Antrian Yang paling Bisa 10 menit Satu Ruangan Atau Beda Ruangan Antara Tempat Transfer Sama Pengambilan Emas Satu Ruangan Tapi Ada Loket Bayar Sendiri Ada Loket Ambil Sendiri Ustaz Cukup Pak Cukup Nah Barak Allah Baik Yang Bisa Kita Jadikan Sebagai Panduan Masalah Ini Adalah Hadis Riyad Bukhari Yang Hadis Ini Beberapa Kali Kita Singgung Ketika Membahas Tentang Syarat Transaksi Emas Itu Harus Tunai Bahwa Ada Sekelompok Sahabat Yang Sedang Duduk Bersama Di Tengah Mereka Ada Tolha Bin Ubaidillah Termasuk Salah Satu Sahabat Yang Dijamin Masuk Surga Dan Ada Juga Umar Bin Khattab Radil Anhu Dan Itu Di Masa Kekhalifahan Umar Lalu Tiba-tiba Datanglah Seorang Sahabat Begitu Sahabat Ini Datang Dia Langsung Menyampaikan Kepada Kerumunan Sahabat Tadi Mayastari Fuddara Him Siapa Yang Mau Menukar Dirham Saya Punya Dinar Saya Punya Emas Dan Saya Butuh Dirham Ada Nggak Di Antara Kalian Yang Punya Dirham Sehingga Dia Umumkan Mayastari Fuddara Him Siapa Yang Menukarkan Dirham Lalu Tolha Bin Ubaytillah Meminta Kepada Budaknya Tolong Kamu Ambil Dirham Saya Butuh Dinar Akhirnya Budaknya Pulang Budaknya Pulang Untuk Mengambil Dirham Sebagaimana Yang Diperintahkan Oleh Tolha Di Diperjalanan Budak ini Pulang Tolha Bin Ubaytillah Meminta Kepada Orang Tadi Coba Kamu Tunjukkan Mana Emasmu Mana Dinarmu Akhirnya Mau Ditunjukkan Dinar Itu Dilarang Umar Bin Khattab Radul Anhu Pelaku Akatnya Ada Subjeknya Ada Tolha Ada Orang Ini Juga Ada Dan Mereka Dalam Satu Majlis Tapi Objeknya Tidak Ada Yang Satu Peraknya Ada Yang Satu Emasnya Belum Ada Sehingga Umar Bin Khattab Radul Anhu Begitu Melihat Kejadian Ini Beliau Mengatakan Kamu Tunda Dulu Pelaksanaan Ini Sampai Budakmu Itu Datang Lian Nisam Itu Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Yakul Karena Saya Pernah Mendengar Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Adzahabu Bidzahab Riban Illa Hak Wah Emas Dengan Emas Itu Riba Kecuali Jika Hak Wah Hak Hak Wah Maknanya Adalah Dari Tangan Ketangan Hak Wah Itu Kalau Dalam Bahasa Kita Mirip Seperti Ini Kalau Dalam Bahasa Jawa Nyoh 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 Itu Diserahkan Nyoh Hak Hak Wah Sehingga Dari Tangan Ketangan Anda Bisa Perhatikan Disini Subjeknya Ada Tolha bin Ubaidillah Ada Disitu Orang Yang Mau Nuker Emasnya Juga Ada Disitu Namun Ketika Subjeknya Ada Tapi Tapi Salah Satu Objeknya Tidak Ada Dan Objeknya Adalah Emas Dan Perak Perak Peraknya Ada Tapi Emas Tidak Ada Dilarang Oleh Umar Bin Khattab Dengan Berdalil Pada Sabda Nabi Sallallahu Sallam Sebagaimana Yang Tadi Kita Sampaikan Karena Itulah Jika Anda Sudah Transfer Di Antam Berarti Subjeknya Ada Anda Sebagai Pembeli Dan Bia Antam Sebagai Penjual Namun Emasnya Tidak Ditampakkan Tidak Ditunjukkan Seketika Anda Transfer Maka Sebenarnya Ini Tidak Sejalan Dengan Apa Yang Tadi Disampaikan Oleh Umar Ibn Khattab Karena Itulah Yang Benar Antriannya Itu Antrian Seharusnya Bukan Antrian Transfer Tapi Sekaligus Antrian Pengambilan Emas Sehingga Antrian Transfer Emas Tersedia Loh Dari Mana Dia Tahu Emas Yang Dibutuhkan Ini Loh Kan Tadi Sudah Pesan Lewat WA Begitu Dia Pesan Lewat WA Kemudian Mendapatkan Tanggal Nanti Silahkan Bapak Datang Tanggal Sekian Kita Datang Lalu Kita Dikasih Antrian Oleh Pihak Satpam Bapak Antrian Nomor Sekian Begitu Antrian Kita Dipanggil Maka Kita Duduk Berhadapan Dengan Pihak Misalnya Telernya Disitu Kita Bayar Plus Emas Sudah Disediakan Ini Emas Yang Bapak Pesan Identitasnya Seperti Ini Betul Betul Baik Ini Harganya Sekian Transfer Transfer Emas Ada Di Tempat Yang Kayak Gini Idealnya Sehingga Tidak Ada Penundaan Transfer Dulu Kemudian Dapat Struk Baru Ke Misalnya Ke Petugas Sebelah Nanti Masih Nunggu Lagi Kayak Di Bank Antrian Nomor Sekian Untuk Serah Terima Emas Kalau Seperti Ini Berarti Disitu Ada Penundaan Kita Coba Bacakan Pertanyaan Melalui WA Bismillah Ustaz Saya Mau Nanya Baru-baru Ini Sedang Viral Oknum Yang Menyatakan Kelepon Bukan Makan Islami Ayo Makan Kurma Yang Islami Benarkah Demikian Saya Mendapatkan Ini Hari Kemarin Di WA Oleh Seseorang Dan Saya Menduga Itu Kan Salah Satu Toko Kurma Salah Satu Toko Kurma Kemudian Dia Membuat Foto Seperti Itu Dan Silahkan Belanja Di Toko Kami Saya Menduga Orang Ini Mau Bikin Kisroh Di Masyarakat Mau Bikin Kisroh Bikin Rame Dan Saya Melihat Dia Memang Orang Yang Buduh Dalam Masalah Agama Tapi Bicara Dalam Masalah Agama Cuman Tujuannya Untuk Menguntungkan Kepentingan Pribadi Kita Kan Punya Prinsip Khalif Tu'raf Coba Bikin Nyelaneh Biar Kamu Nanti Dikenal Akhirnya Poster Tersebar Di Mana Iklan Gratis Ayo Belanja Di Toko Kami Dengan Foto Kelepon Bukan Makanan Islami Karena Itu Saya Sarankan Kepada Para Pemirsa Kalau Anda Ketemu Orang Ini Sampaikan Bahasanya Perbuatan Dia Perbuatan Tercelah Perbuatan Dia Perbuatan Tercelah Dan Tindakan Seperti Ini Nanti Akan Ada Balasannya Di Akhirat Dan Barangkali Sebagai Hukuman Untuk Orang Ini Kami Mengajak Kepada Kau Muslimin Yang Mendengarkan Apa Yang Saya Sampaikan Jangan Belanja Di Toko Orang Ini Sebagai Bentuk Hukuman Dia Bikin Kisro Ngawur Orang Ini Tindakan Kebodohannya Yang Kami Khawatirkan Adalah Menyebabkan Ada Sebagian Orang Yang Benci Dengan Islam Misalnya Semakin Benci Dengan Islam Ini Tunjukkan Ini Contoh Gerakan Gerakan Radikal Nyebut Klepon Tidak Islami Disebabkan Karena Tindakan Kebodohan Orang Seperti Ini Kalau Klepon Tidak Islami Memang Kurma Itu Makan Nya Siapa Makan Nya Orang Arab Abu Jahal Makan Kurma Abu Lahab Makan Kurma Umayyah Bin Khalaf Makan Kurma Orang Orang Kafir Yang Lainnya Makan Kurma Karena Itu Menjadi Makanan Pokok Bagi Mereka Sebelum Nabi Sallallahu Sallam Diutus Sehingga Tidak Bisa Disebut Bahasanya Kurma Adalah Makanan Islami Karena Yang Namanya Makanan Itu Kembali Kepada Orf Masing Berarti Beras Juga Nanti Apalagi Ketuk Tidak Islami Ini Tidak Islami Subhanallah Dari Hal Seperti Ini Karena Itu Disebabkan Karena Perbuatan Orang Buduh Seperti Ini Kadang Menyebabkan Ada Sebagian Orang Yang Pobia Terhadap Islam Benci Terhadap Islam Sebabnya Adalah Tindakan Orang Buduh Karena Itu Jika Anda Ketemu Orangnya Sampaikan Bahasanya Perbuatan Dia Adalah Perbuatan Tercelak Apalagi Itu Tujuannya Untuk Keuntungan Pribadi Biar Toko Dia Makin Laris Dan Kami Mengajak Kepada Kau Muslimin Jangan Belanja Di Toko Orang Ini Wallahualam Tayyip Kita Coba Bacakan Pertanyaan Melalui WA Dari Sona Di Baik Ditahan Dulu Kita Coba Angkat Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya mau Tanya Tentang Sholat Boleh Silahkan Waktu Itu Saya Pernah Sakit Sehingga Sholat Harus Duduk Nah Cuma Karena Saya Sekarang Ini Kepala Keluarga Anak Saya Belum Ada Yang Balik Dan Ada Istri Satu Itu Boleh Nggak Ustaz Kalau Misalkan Saya Tetap Menjadi Imam Dari Mereka Dengan Posisi Sholat Duduk Dan Mereka Berdiri Itu Yang Kedua Kadangkala Kita Diingatkan Oleh Istri Atau Anak Yang Perempuan Kalau Ada Gerakan Salah Maksudnya Mungkin Lupa Langsung Berdiri Ketika Rekat Kedua Lupa Tasaud Awal Tapi Mereka Ngasih kodenya Saya Nggak Ngerti Maksudnya Mereka Tepuk tangan Atau apa Tapi Saya Nggak Ngerti Ini Seharusnya Bagaimana Tepuk tangan Tepuk tangan Terima kasih Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Makmum Makmum Anda Yaitu Istri Dan Anak Anak Mereka Dalam Kondisi Sehat Apakah Mereka Harus Sholat Sambil Duduk Ataukah Harus Berdiri Ulama Beda Pendapat Dalam Masalah Ini Sebagian Mengatakan Yang duduk Hanya Yang sakit Saja Sedangkan Yang Sehat Tetap Berdiri Karena Berdiri Dalam Sholat Wajib Itu Rukun Sehingga Bagi Yang Mampu Berdiri Harus Berdiri Dan Pendapat Yang kedua Jika Si sakit Ini Orang Yang sakit Ini Sholat Sambil Duduk Dari Awal Sehingga Sejak Takbiratul Ikhram Dari Awal Dia Sholat Duduk Maka Makmum Juga Harus Sholat Sambil Duduk Dan Pendapat Yang kedua Ini Pendapat Yang Lebih Mendekati Pendapat Ini Yang Dipilih Oleh Syekh Albani Dan Beberapa Ulama Madhab Hambali Dalilnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Ngimami Sambil Duduk Sementara Para Sahabat Sambil Berdiri Akhirnya Begitu Nabi Sallallahu Sallallahu Tahu Bahasanya Mereka Berdiri Beliau Pun Berisyarat Dengan Tangannya Berisyarat Dengan Tangannya Melambai Lambai Ke Arah Belakang Anis Jelisu Duduk Kalian Akhirnya Mereka Pun Semuanya Duduk Dan itu Solat sudah dimulai Beliau Takburatul Ikhram Dalam Posisi Duduk Ternyata Beliau melihat Sahabatnya Kok bisa Pak Melihatnya Orang kan Bisa Merasa Kanan Dan Kirinya Meskipun Dia di Belakang Dia Bisa Merasa Kalau Ternyata Sebelah Sebelah Sebelahnya Berdiri Akhirnya Nabi Sallallahu Sallam Berisar Duduk Duduk Kemudian Mereka Duduk Selesai Salat Nabi Sallallahu Sallam Menyampaikan Hampir Saja Kalian Melakukan Kegiatan Sebagaimana Dilakukan oleh Para Raja Yang Sombong Dimana Rajanya Duduk Sendirian Sementara Para Punggawanya Para Menterinya Mereka Semuanya Berdiri Di samping Kanan Dan Kirinya Dan Itu Nabi Sallallahu Sallam Tidak Suka Karena Itulah Dalam Solat Sekalipun Ketika Menuntut Kondisi Seperti Itu Yang Jadi Imam Adalah Orang Yang Tidak Bisa Berdiri Maka Nanti Para Makmum Duduk Ikut Sebagaimana Duduknya Imam Kemudian Berikutnya Tentang Lupa Gerakan Dan Anda Sudah Mengingatkan Tapi Anda Tidak Ngerti Apa Maksudnya Lalu Apa Yang Perlu Dilakukan Wallahu Ta'ala Alam Jika Ketika Anda Diingatkan Dengan Tepukan Tapi Anda Tidak Berubah Sehingga Anda Tetap Bergerak Sebagaimana Yang Anda Inginkan Apakah Makmum Perlu Ikut Atau Tidak Padahal Menurut Keyakinan Makmum Ini Keliru Tapi Menurut Keyakinan Anda Itu Benar Terjadi Hilaf Antara Imam Dan Makmum Wallahu A'lam Jika Makmum Betul-betul Yakin Ini Salah Maka Makmum Tidak Boleh Ikut Tapi Kalau Makmum Yang Mesti Ragu Misalnya Makmum Ingatkan Subhanallah Kok Tetap Bergerak Padahal Maksudnya Subhanallah Disuruh Untuk Apa Misalnya Duduk Tashaud Akhir Ternyata Imam Tetap Menambah Satu Rokaat Sehingga Dia Sholat Rokaat Yang Kelima Ketika Sholat Duhur Dan Makmum Ragu Ini Yang Benar Saya Pak Imam Kok Tetap Berdiri Akhirnya Anda Sebagai Makmum Misalnya Sudah Mengingatkan Tapi Setelah Mujur Subhanallah Anda Ragu Yang Benar Siapa Maka Anda Ikut Imam Makmum Ikut Imam Dan Sholat Sah Baru Setelah Setelah Selesai Sholat Didiskusikan Kayaknya Tadi Lima Rokaat Kok Imam Yang Bilang Tidak Kok Empat Rokaat Saya Yakin Empat Rokaat Berarti Kan Ini Adu Keyakinan Adu Istihad Jika Terjadi Perbedaan Istihad Seperti Ini Maka Imam Lebih Dimenangkan Kecuali Kalau Imam Ragu Iya Poh Lima Rokaat Kayaknya Tadi Empat Tidak Itu Lima Lima Ya Baik Kalau Lima Berarti Langsung Sujud Sahwi Intinya Yang Ragu Tidak Bisa Mengalahkan Yang Yakin Sehingga Jika Sudah Mengingatkan Tapi Di posisi Ragu Maka Yang Ragu Ini Ikut Yang Yakin Kemudian Bagaimana Dengan Kasus Tadi Diingatkan Tapi Tidak Paham Diingatkan Tapi Tidak Paham Menurut Makmum Kayaknya Bapak Ini Yakin Bener Dan Dia Sudah Mengingatkan Ternyata Kalau tidak Direspon Mungkin Saya yang Salah Sehingga Akhirnya Makmum Ikut Salat Bersama Imam Tapi Insya Allah Salatnya Sah Sehingga Tidak Perlu Diulang Wallah Kita Coba Baca Pertanyaan Melalui Melalui Dari Sonah Di Bali Ustaz Amalan Apa Yang dapat Dilakukan Agar Bisa Bermimpi Bertemu Rasulullah Sallallahu Sallam Amalan Apa Yang bisa Dilakukan Agar Bisa Ketemu Nabi Sallallahu Sallam Bertemu Nabi Sallallahu Sallam Memang Dalam Mimpi Dalam Mimpi Memang Satu Hal Yang Bisa Terjadi Dan Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Man Ra'ani Faqadra'ani Siapa Yang Bermimpi Melihatku Maka Betul Dia Melihatku Karena Setan Tidak Bisa Menampakkan Dalam Mimpi Manusia Seperti Wujud Nabi Sallam Sallam Setan Setan Punya Peran Untuk Mempengaruhi Mimpi Manusia Sehingga Ketika Orang Tidur Kemudian Dia Bermimpi Ketemu Si A Ketemu Si B Kadang Apalagi Ketika Orang Lagi Jatuh Cinta Lalu Ketemu Dengan Orang Yang Dia Cintai Padahal Aslinya Itu Setan Yang Menampakkan Diri Dalam Mimpinya Seperti Orang Yang Dia Cintai Akhirnya Melakukan Hal-hal Yang Tapi Dalam Mimpi Yang Itu Tidak Berdosa Misalnya Melakukan Hubungan Badan Atau Hal Yang Lainnya Padahal Itu Aslinya Adalah Setan Tapi Untuk Nabi Sallallahu Sallam Setan Tidak Bisa Sehingga Kata Rasulullah Sallam Setan Tidak Bisa Menampakkan Diriku Dalam Mimpi Seorang Hamba Nah Beliau Sampaikan Itu Dihadapan Para Sahabat Yang Sahabat Ketemu Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Sahabat Tau Jiri Fisik Nabi Sallam Wajah Nabi Sallam Seperti Ini Rambut Beliau Seperti Ini Jenggot Beliau Seperti Ini Penampilan Beliau Seperti Ini Sahabat Tau Nah Generasi Setelahnya Yang Tidak Tau Yang Tidak Pernah Ketemu Nabi Sallam Apakah Hadis Ini Juga Berlaku Jawabannya Berlaku Tetap Berlaku Namun Harus Dia Cocokkan Dengan Keterangan Tentang Ciri Fisik Nabi Sallam Pak Ustaz Saya Itu Bermimpi Melihat Nabi Sallam Lagi Mana Masya Allah Beliau Itu Putih Semua Rambutnya Jenggotnya Putih Bawa Tas Hello Kitty Nah Itu Tidak Mungkin Mas Nabi Sallam Bawa Tas Hello Kitty Dan Yang Anda Lihat Rambutnya Putih Jenggotnya Putih Semuanya Serba Putih Rasulullah Sallam Ubannya Itu Cuma Bisa Dihitung Yang Kata Nabi Sallam Dalam Kitab Syama'il Muhammadiyah Karya Imam Ad-Dirmidhi Uban Nabi Sallam Itu Bisa Dihitung Baik Uban Di Rambut Maupun Uban Di Jenggot Sehingga Kalau Yang Dilihat Adalah Semua Berpenampilan Putih Rambutnya Putih Jenggotnya Putih Alisnya Putih Ini Jelas bukan Nabi Sallallam Mohon diperhatikan Dua hal ini Setan Tidak Bisa Menampakkan Diri Persis Seperti Nabi Sallam Tapi Setan Bisa Menampakkan Diri Seperti Orang Yang Hebat Lalu Ngaku Nabi Sallam Yang Kedua Ini Bisa Misalnya Tadi Berpenampilan Seperti Orang Yang Jubah Putih Rambut Putih Jenggot Putih Semuanya Serba Putih Pakai Sorban Lalu Ngomong Saya Nabi Nah Setelah Itu Dia Ngajarkan Sesuatu Yang Tidak Benar Kepada Orang Yang Bermimpi Tadi Setan Bisa Ya Kayak Gitu Dan Itu Tipuan Tapi Kalau Setan Menampakkan Diri Sebagaimana Rasulullah Sallam Dalam Mimpi Seseorang Dia Tidak Bisa Karena Itulah Muhammad Bin Sirin Salah Seorang Ulama Sahabat Beliau Mengatakan Siapa Yang Bermimpi Melihat Nabi Sallam Siflana Coba Kamu Ceritakan Seperti Apa Yang Kamu Lihat Seperti Apa Yang Kamu Lihat Nah Kalau Yang Dia Ceritakan Kepada Ibnu Sirin Ternyata Ciri-cirinya Tidak Ada Pada Fisik Rasulullah Sallam Maka Beliau Langsung Komentar Itu Adalah Setan Baik Karena Itulah Untuk Bisa Memastikan Bahasa Yang Dilihat Ini Nabi Ataukah Bukan Berarti Tugas Pertama Yang Dilihat Seseorang Adalah Kenali Ciri Fisik Rasulullah Sallallahu Terus Gimana Pak Kita Bisa Mengenali Ciri Fisik Nabi Sallallahu 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 Ada Beberapa Buku Yang Ditulis Oleh Para Ulama Yang Buku Itu Membahas Ciri Fisik Nabi Sallallahu Sallallahu Di Antara Buku Itu Yang Paling Terkenal Adalah Bukunya Imam At-Tirmidhi Yang Berjudul As-Shamail Al-Muhammadiyya As-Shamail Muhammadiyya Itu Khususus Membahas Tentang Ciri Fisik Nabi Sallallahu 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 Dan buku Ini Sudah Diterjemahkan Dan Sahabat Itu Membahas Dengan Detail Lalu Diriwayatkan Dari Generasi Ke Generasi Kemudian Dikodifikasi Oleh Banyak Ulama Adis As-Shamail Muhammadiyya Bercerita Tentang Ciri Fisik Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bagaimana Cara Jalan Beliau Bagaimana Wajah Beliau Bagaimana Rambut Beliau Dan seterusnya Nah kita Mengenali Ciri Fisik Nabi Sallallahu Melalui Itu Sehingga Bisa Dijadikan Sebagai Filter Kalau Bermimpi Melihat Seperti Ini Itu Nabi Sallallahu Sallallahu Ataukah Bukan Kita Bisa Jadikan Sebagai Filternya Saringannya Itu Benar Ataukah Tidak Lalu Amalan Apa Yang Bisa Membuat Kita Mimpi Ketemu Nabi Sallallahu Kami Tidak Menjumpai Kami Tidak Menjumpai Adanya Dalil Khusus Yang Menjelaskan Amalan Amalan Itu Barangkali Anda Bisa Tanyakan Ke Ustaz Yang Lain Kok Dia Menjumpai Ada Hadis Nanti Bisa Disampaikan Ke Saya Namun Secara Umum Wallahu Alam Anda Perbanyak Membaca Solawat Untuk Rasulullah Sallallahu Wallahumma Salli Wa Sallim Ala Nabi Muhammad Dan Jadilah Seorang Hamba Yang Ahlul Tauhid Yang Selalu Mengikuti Sunnah Nabi Sallallam Karena Beliau Sangat Mencintai Orang Yang Ahlul Tauhid Dan Mengikuti Sunnah Sehingga Kalaupun Tidak Ketemu Nabi Sallallam Dalam Mimpi Minimal Semoga Nanti Kita Dipertemukan Oleh Nabi Sallallam Di Telaga Beliau Di Haud Beliau Sehingga Kita Bisa Menikmati Air Telaka Itu Sambil Ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam Wallahu Ta'ala Silahkan Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Bapak Saya Berprofesi Sebagai Bagian Service Laptop Terus Sekarang kan Kebanyakan Guru-guru Dan siswa itu Menggunakan Online Untuk Belajar Sedangkan Kebanyakan Guru itu kan Kadang Bermasalah Di bagian Software Itu hari Saya pernah Tanya Untuk Software Yang kita Gunakan Itu harus Yang original Saya telah Konfirmasi Kepada Microsoft Harus Beli Dengan Harga Yang Minimal 1.800.000 Tetapi Setelah Saya Sampaikan Kepada User Yang Ingin Membelinya Rata-rata Tidak Bisa Beli Apakah Ada Solusi Yang Lain Untuk Software Limpos Ini Atau Dengan Microsoft Yang Karena Ada Beberapa Teman Yang Memberikan Informasi Bahwa Kita Bisa Download Tapi Itu Sistemnya Beri 30 Hari Saja Apakah Bisa Digunakan Atau Bagaimana Baik Syukran Syukran Wajazak Muheran Solusi Solusi Yang Bisa Kami Berikan Sebenarnya Anda Yang Paham Komputer Sudah Tau Hal Ini Pertama Mungkin Bisa Diarahkan Ke Linux Yang Free Open Source Atau Yang Kedua Tapi Linux Biasanya Kurang Familiar User Interface Kurang Tidak Sebagaimana Se Familiar Microsoft Kalau Misalnya Mereka Kesulitan Untuk Menggunakan Linux Yang Kedua Anda Bisa Tawarkan Versi Trial Tadi Yang Cuman 30 Hari Dan Nanti Ketika Sudah Habis Masa Berlakunya Mau Tidak Mau Dia Harus Menginstall Yang Ori Yaitu Yang Bisa Kita Sarankan Dan Miliki Prinsip Tadi Jaga Konsumen Untuk Tidak Melanggar Hak Orang Lain Dengan Minta Kepada Mereka Tolong Microsoft Yang Ori Wallahualam Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Nyambung Tadi Pertanyaan Sebelumnya Yang Mengikuti Imam Salat Duduk Apakah Mengikuti Penuh Kalau Dia Tidak Bisa Sujud Kita Isyarat Juga Atau Kita Ikut Sujud Juga Atau Bagaimana Wajah Assalamualaikum Waalaikumsalam Jika Anda Solat Sambil Duduk Bagaimana Cara Sujudnya Cara Sujudnya Adalah Bisa Dengan Al-Inhina Nunduk Dimana Posisi Sujud Lebih Rendah Dibandingkan Posisi Ruko Dan Itu Kekhususan Bagi Mereka Yang Solat Sambil Duduk Karena Itu Ada Banyak Sekali Kekurangan Ketika Orang Solat Sambil Duduk Bagaimana Kalau Kita Masih Bisa Sujud Silahkan Anda Sujud Dengan Sempurna Kemudian Duduk Ketika Sebagai Pengganti Dari Berdiri Apa Yang Bisa Dilakukan Sempurna Lakukan Sempurna Dan Solat Sambil Duduk Itu Tidak Bisa Ruko Dengan Sempurna Mungkin Kalau Sujud Sempurna Bisa Duduk Tashahud Sempurna Bisa Tapi Kalau Ruko Tidak Bisa Ada Banyak Kekurangan Karena Itulah Bagi Orang Yang Masih Mampu Untuk Berdiri Wajib Berdiri Kecuali Dalam Kondisi Tadi Imam Duduk Sehingga Anda Harus Solat Sambil Duduk Mengikuti Imam Wallahu Memotong Rambut Kumis Untuk Kepala Keluarga Saja Atau Semua Anggota Keluarga Apakah Larangan Untuk Memotong Kuku Rambut Kumis Dan Seterusnya Hanya Berlaku Untuk Kepala Keluarga Jawabannya Hanya Berlaku Untuk Yang Mau Korban Yaitu Pemilik Hewannya Kalau Yang Korban Adalah Istri Maka Wanita Ini Tidak Boleh Untuk Potong Kuku Potong Rambut Kalau Yang Korban Adalah Suami Maka Lelaki Ini Tidak Boleh Potong Kuku Potong Rambut Sedangkan Yang Lain Keluarga Yang Lain Tetap Boleh Wallahualam Silahkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya Mohon Maaf Untuk Mengencilkan Volume Televisinya Oh Silahkan Mau Bersanya Untuk Amalan Puasa Sembilan Hari Kalau Misalnya Tidak Bisa Gendap Karena Haid Itu Apapah Bisa Di Lengkapi Nanti Setelah Tasrim Gitu Aja Bajazah 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 Bagi Ibu-ibu Yang Tidak Bisa Melaksanakan Amalan Puasa Di Tanggal 1 Sampai Sembilan Dulhijjah Karena Dalam Kondisi Haid Apakah Bisa Dikadok Tidak Ada Kondok Untuk Puasa Sunnah Seperti Ini Sehingga Begitu Dalam Kondisi Haid Berarti Anda Tidak Bisa Melakukan Puasa Tidak Perlu Dikadok Di Luar Hari Tashrik Namun Menerima Ini Dengan Ikhlas Insyaallah Ada nilai Pahalian Tersendiri Apalagi Anda Punya Tekad Untuk Berpuasa Andaikan Tidak Hid Saya Puasa Dan Tekad Seperti Ini Memiliki Nilai Pahala Tersendiri Nabi Sallallahu Sallam Pernah Bersabda Faman Hamma Bil Hassanati Falam Ya Malha Siapa Yang Punya Keinginan Untuk Melakukan Amal Baik Tapi Dia Tidak Berhasil Melakukannya Maka Allah Tetap Mencatatnya Sebagai Pahala Allah Tetap Mencatatnya Sebagai Pahala Semoga Dikasih Pahala Yang Sempurna Karena Ibu-ibu Yang Tidak Puasa Sebabnya Bukan Karena Malas Tapi Sebabnya Karena Ada Halangan Nah Kemudian Anda Tidak Kehilangan Untuk Mendapatkan Keutamaan Di Tanggal 1 Sampai 10 Dul Hijjah Karena Masih Bisa Melakukan Amal Yang Lain Yang Mau Wakaf Nah Ini Kesempatan Yang Bagus Yang Mau Bantu Orang Ini Kesempatan Yang Bagus Manfaatkan Kesempatan Ini Untuk Memperbanyak Amal Soleh Sebisa Yang Kita Lakukan Alhamdulillah Yesan Amal Abad Indonesia Telah Mengumpulkan Wakaf Untuk Pembangunan Madinah Islamic Center Yang Nanti Disana Ada Banyak Sekali Kegiatan Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Yayasan Termasuk Studio ANB Official Rencananya Akan Dipindah Disana Yang Sementara Ini Menggunakan Ruang Kelas Dan Beberapa Kegiatan Yang Lain Kemarin Kita Buka Laki Untuk Menampung Kesempatan Kaum Muslimin Yang Mau Berwakaf Dan Posisi Tanah Wakaf Saat Ini Sudah Selesai Apa Serah Terima Sudah Ada Akte Wakaf Selanjutnya Kita Mengupayakan Untuk Dilakukan Sosialisasi Di Masyarakat Agar Bisa Dilakukan Pembangunan Namun Mengingat Kondisi Pandemi Pak Dukuh Menyarankan Tunggu Sampai Berakhirnya Kebijakan Pemerintah Yogyakarta Yaitu Sampai Tanggal 31 Juli Sehingga Insyaallah Setelah Itu Kita Upayakan Bisa Sosialisasi Di Warga Masyarakat Mengumpulkan Mereka Dan Segera Akan Dilakukan Pembangunan Wallah Silahkan Mohon Dikecilkan Volume Televisinya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Isin bertanya Tentang Harta waris Ustaz Boleh Silahkan Dari mana Ini Halo Halo Dengan Siapa Dimana Dari Abu Bilal Di Makassar Ustaz Silahkan Bapak Baik Jadi Om saya Wafat Tanpa Ada Anaknya Kemudian Istrinya Duluan Wafat Kemudian Saudara Kandungnya Itu Ada Laki-laki Satu Perempuan Dua Itu Sudah Wafat Semua Kemudian Kedua Orang Tua Om saya Sudah Wafat Beliau Juga Dulu Memiliki Satu Saudara Laki-laki Tidak Seibu Tapi Sudah Wafat Wafat Jadi Semuanya Saudara Istri Dan Tidak Ada Anak Orang Tua Sudah Wafat Nah Yang Ada Adalah Keponakan Dari Saudara Laki-laki Yang Kandung Itu Ada Dua Laki-laki Dan Dua Perempuan Kemudian Dari Saudara Perempuan Itu Ada Satu Laki-laki Dan Satu Perempuan Kemudian Ada Satu Saudara Kandung Perempuan Yang Tidak Menikah Itu Sudah Wafat Kemudian Ada Satu Saudara Laki-laki Tidak Seibu Itu Keponakan Dari Situ Ada Satu Laki-laki Dan Satu Perempuan Pertanyaannya Satu Ustaz Siapakah Ahli Waris Dalam Kasus Saya Kemudian Yang Kedua Jika Misalnya Dalam Penetapan Ahli Waris Itu Tidak Sama Dengan Yang Sesuai Syariat Yang Manakah Diikuti Ustaz Demikian Ustaz Waalaikumsalam 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 Baik Saya Menangkap Sebisa Apa yang Bisa Saya Sangkap Dari Pertanyaan Anda Karena Cukup Cepat Tadi Ketika Ada Seorang Mayit Seorang Jenazah Yang Dia Meninggalkan Ahli Waris Tapi Ahli Waris Yang Dekat Sudah Meninggal Orang Tua Tidak Ada Anak Ada Istri Sudah Nggak Ada Saudara Sudah Nggak Ada Semuanya Yang Ada Hanya Keponakan Dari Sekian Ini Yang Ahli Waris Hanyalah Keponakan Dari Saudara Kandung Sementara Keponakan Dari Saudara Sebapak Keponakan Dari Saudara Laki Sebapak Tidak Mendapatkan Warisan Saya Tegaskan Lagi Yang Menjadi Ahli Waris Disini Adalah Keponakan Dari Saudara Laki Laki Kandung Sedangkan Saudara Perempuan Keponakan Dari Saudara Perempuan Mereka Zawil Arham Dan Tidak Mendapatkan Warisan Karena Itu Yang Dapat Warisan Adalah Anak Dari Saudara Laki Laki Kandung Yang Tadi Disampaikan Ada Dua Laki Laki Plus Dua Perempuan Baik Nah Kalau Mereka Saja Yang Dapat Ya Mungkin Akan Memicu Terjadinya Sengketa Kenapa Keponakan Yang Lain Tidak Dikasih Padahal Mereka Semuanya Keponakan Maka Kita Sarankan Bagi Dulu Sesuai Dengan Standar Syariat Serahkan Kepada Aliwaris Yang Berhak Yaitu Keponakan Dari Saudara Laki Laki Kandung Yang Disitu Ada Laki Laki Dan Perempuan Atau Yang Saya Maksud Yang Laki 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 Saja Keponakan Dari Saudara Laki Laki Yang Disitu Hanya Laki Laki Kemudian Nanti Setelah Dia Dapat Hadiahkan Sebagian Kepada Keponakan Keponakan Yang Laki Sebagai Bentuk Apa Misalnya Ya Ini Sikap Saling Berbagi Dalam Rangka Untuk Menjaga Keutuhan Silaturahmi Jadi Tetap Dibagi Sesuai Dengan Aturan Syariat Lalu Siapa Yang Dapat Berikan Kepada Yang Satu Liting Yang Satu Tingkatan Dengan Dia Tapi Tidak Dapat Warisan Karena Dia Dawil Arham Karena Dia Seperti Anak Perempuan Atau Anak Laki-laki Keponakan Dari Saudara Laki-laki Dari Saudara Perempuan Atau Yang Termahjub Keponakan Dari Saudara Laki-laki Sebabak Dengan Cara Demikian Maka Tidak Tidak Menimbulkan Sengketa Atau Perpecahan Di Tengah Keluarga Dan Ketika Terjadi Penetapan Warisan Yang Berbeda Antara Hukum Syariat Dengan Keinginan Para Ali Waris Tentu Saja Kita Harus Mengikuti Hukum Syariat Allah Ta'ala Memberikan Ancaman Bagi Orang Yang Tidak Mau Menta'ati Hukum Allah subhanahu ta'ala Siapa Yang Melampuai Dari Batasan Batasan Allah Padahal Allah Sudah Menjelaskan Tentang Aturan Warisan Itu Maka Allah Kasih Ancaman Dengan Ancaman Neraka Wali Yaduwillah Tanya Dari Pemirsa Rifkan TV Banjar Masin Ustadz Bagaimana Kaedah Doa Dapat Mengubah Takdir Apa Yang dimaksud Doa Bisa Mengubah Takdir Doa Bisa Mengubah Takdir Yang Dimaksud Disini Adalah Dalam Pandangan Manusia Ini Sebagaimana Keterangan Yang Disampaikan Dalai Imam Ibn Zemin Seolah Dalam Pandangan Manusia Doa Itu Mengubah Takdir Sehingga Ketika Ada Orang Sakit Lalu Dia Berdoa Dari Doanya Dikabulkan Oleh Allah Kemudian Dia Sembuh Maka Seolah Doa Itu Mengubah Takdir Dia Dari Sakit Ke Sembuh Seolah Dalam Arti Apa Takdir Yang Ada Di Laukul Mahfud Tidak Berubah Karena Itu Tetap Sampai Terjadi Kiamat Dan Termasuk Yang Ditaktirkan Oleh Doanya Orang Ini Sehingga Allah Tuliskan Dalam Takdir Di Laukul Mahfud Orang Ini Akan Sakit Lalu Dia Berdoa Lalu Disembuh Sehingga Seolah Dalam Pandangan Orang Ini Dia Itu Telah Mengalami Perubahan Disebabkan Karena Doanya Dan Orang Memahami Seperti Itu Karena Doa Saya Seolah Takdir Saya Berubah Meskipun Pada Hakikatnya Takdir Itu Tidak Berubah Ini Salah Satu Pendapat Yang Disampaikan Sehingga Makna Layarudud Doa Ilal Qadar Di Antaranya Adalah Yang Dimaksud Adalah Menurut Pandangan Manusia Tidak Ada Yang Bisa Menolak Takdir Mengubah Takdir Kecuali Doa Maksudnya Adalah Dalam Pandangan Manusia Wallah Silahkan Silahkan Anda Kecilkan Volume Televisinya Kenapa Kecilkan Volume Televisinya Oh Iya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Saya Rizka Dari Jakarta Mau Tanya Ustaz Halo Silahkan Jadi Gini Saya Itu Distributor Resmi Suatu Produk Nah Tapi Produsernya Itu Mensyaratkan Bahwa Jadi Ada Uang Ditransfer Baru Barang Dikirim Itu Baik Kepada Konsumen Maupun Kepada Distributor Nah Pertanyaannya Ini Apakah Lebih Dekat Kewakalah Atau Kejual Beli Kemudian Pertanyaan Keduanya Bolehkah Si Produsen Ini Mengirimkan Barang Langsung Ke Konsumen Atas Nama Distributor Mungkin Itu Aja Ustaz Terima Kasih Baik Skema Yang Tadi Anda Sampaikan Bahwa Anda Sebagai Distributor Harus Mengirim Uang Dulu Transfer Uang Dulu Ke Perusahaan Atau Ke Supplier Kemudian Supplier Baru Ngirim Barang Posisi Supplier Dalam Masalah Ini Insya Allah Sudah Benar Karena Ketika Dia Dibeli Berarti Dia Menerima Duit Dulu Makanya Dia Minta Kepada Para Distributor Bayar Dulu Baru Barang Akan Kami Kirim Selama Supplier Sudah Punya Barang Posisi Supplier Dalam Hal Ini Benar Sehingga Dia Minta Uang Dulu Baru Barang Dikirim Dia Sudah Benar Nah Sekarang Yang Jadi Masalah Adalah Di Posisi Distributor Distributor Ketika 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 Transfer Berarti Dia Beli Dari Supplier Yang Jadi Pertanyaan Bolehkah Dia Jual Barang Itu Ke Orang Lain Sebelum Menerimanya Bolehkah Dia Menjual Barang Itu Ke Orang Lain Sebelum Menerimanya Ada Sebuah Hadis Dimana Nabi Sallam Bersabda Jangan Kau Menjualnya Sampai Kau Menerimanya Sehingga Kalau Belum Diterima Ya Jangan Dijual Nah Ini Lebih Dekat Kepada Skema Tadi Lebih Dekat Ke Wakalah Ataukah Jual Beli Jawabannya Ke Jual Beli Karena Kalau Wakil Tidak Perlu Bayar Bahkan Jumhur Mengatakan Bahasanya Wakil Itu Tidak Boleh Membeli Untuk Dirinya Sendiri Sehingga Misalnya Kejadiannya Saya Menyuruh Si A Wai Si A Tolong Jualkan Barang Ini Tolong Jualkan HP Ini Lalu Berangkatlah Si A Maka Si A Statusnya Sebagaimana Saya Karena Dia adalah Orang Yang Saya Suruh Dia Wakil Saya Si A Itu Tidak Boleh Beli Barang Ini Untuk Dirinya Sendiri Daripada Saya Jual Ke Orang Lain Tak Beli Saja Akhirnya Dia Berakat Dengan Dirinya Sendiri Dia Sebagai Penjual Karena Dia Wakil Dari Penjual Dan Dia Sebagai Pembeli Atas Wakil Dirinya Sendiri Atas Nama Dirinya Sendiri Terus Siapa Penjual Siapa Pembeli Padahal Orang Orang Cuma Satu Itu Yang Menjadi Alasan Jumhur Kenapa Wakil Tidak Bisa Membeli Untuk Dirinya Sendiri Berarti Kalau Distributor Adalah Wakil Dari Supplier Yang Diminta Untuk Menjualkan Barangnya Supplier Berarti Dia Tidak Bisa Beli Untuk Dirinya Sendiri Nah Ketika Distributor Membayar Ke Supplier Berarti Dia Beli Untuk Dirinya Sendiri Sehingga Disini Bukan Wakil Kalau Dia Bayar Dulu Berarti Disini Bukan Wakil Kecuali Kalau Pembayaran Itu Sifatnya Hanya Uang Jaminan Sehingga Saya Menyuruh Kepada Si A Ini Katalog Tolong Kamu Jualkan Isi Yang Ada Katalog Ini Nanti Kalau Kamu Ngambil Barang Boleh Tapi Naruh Jaminan Akhirnya Dia Ngambil HP Harganya 3 Juta Dia Naruh Jaminan 3 Juta Dia Bawa HP Dipasarkan Kayak Gini Boleh Andai Kan si Abalik Enggak Berhasil Menjual HP Itu Uang Saya Kembalikan Kalau Hubungannya Terjadi Seperti Itu Insya Allah Tidak Masalah Tapi Akhirnya Dari Skema Yang Tadi Anda Sampaikan Nampaknya Tidak Terjadi Demikian Dalam Arti Beli Putus Distributor Beli Putus Beli Tapi Tidak Bisa Dikembalikan Kemudian Setelah Itu Dikirim Kepada Konsumen Karena Itu Wallahu Ta'ala Alam Skema Tadi Kurang Tepat Karena Melanggar Sabda Nabi Sallam Jangan Jangan Jual Sampai Terima Yang Lebih Tepat Gimana Anda Beli Dari Supplier Kemudian Kirim Ketempat Anda Setelah Anda Terima Baru Dilakukan Akat Dengan Konsumen Wah Ini Kan Jadinya Biayanya Makin Bengkak Itulah Konsekuensinya Kalau Mau Melakukan Skema Yang Benar Kecuali Kalau Anda Sebagai Wakil Sehingga Sampaikan Kepada Supplier Saya Jadi Wakil Saja Nanti V Terserah Supplier Pokoknya Saya Hanya Memasarkan Jika Laku Transaksinya Antara Konsumen Dengan Supplier Sehingga Transfernya Langsung Ke Supplier Lebih Cepat Kemudian Barang Dikirim Dari Supplier Ke Konsumen Atas Nama Distributor Tidak Masalah Wallah Baik Kita Coba Bacakan Satu Pertanyaan Melalui WA Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Bolehkah kita menyewakan Lahan parkir Kepada perusahaan Ribawi Bolehkah Menyewakan Lahan parkir Ke perusahaan Ribawi Ke bank Ribawi Wallah Ta'ala Alam Ada Banyak Fungsi Sebenarnya Atau Ada Banyak Banyak Kegiatan Yang dilakukan oleh Nasabah Ketika Dia datang Ke bank Ada Ada yang Cuman Mau Ngambil Uang Ada Yang Mau Transfer Ada Yang Ini Ada Yang Ini Sehingga Perlu melihat Mana yang Dominan Kalau yang Dominan Adalah Bayar Cicilan Utang Atau Yang Dominan Itu Transaksi Ribah Maka Anda Tidak Boleh Menyewakan Lahan Parkir Itu Untuk Kegiatan Mereka Sebagaimana Kita Tidak Boleh Menyediakan Parkir Untuk Orang Yang Mau Beribadah Di Tempat Ibadah Orang Kafir Misalnya Mau Apa Misalnya Mau Nyekar Atau Mau Pengabdian Apa Istilahnya Atau Mau Beribadah Di Gereja Misalnya Anda Sediakan Tempat Parkir Ini Tidak Boleh Allah Berfirman Jangan Tolong Menolong Dalam Dosa Dan Tindakan Yang Melampaui Batas Wallahu A'lam Tayyip Ini Penelpon Yang Terakhir Silahkan Silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Anda Kecilkan Volume Televisinya Pak Silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Anda sudah terhubung Silahkan Anak Mau Tanya Satu Langsung Disampaikan Silahkan Anak Itu Ada Akan Jual beli Mobil Sama Keluarga Cuman Untuk Pembayarannya Ditanggungkan Di akhir Tahun Dikarenakan Anak Sama Keluarga Ada Kerjasama Usaha Yang Tutup Bukunya Itu Akhir Tahun Iya Gimana Itu Hukum Akannya Apakah Boleh Gait Baik Cukup Bapak Ya Cukup Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Dari Apa yang Saya Pahami Insyaallah Tidak ada Hubungan Antara Akad Jual beli Mobil Dengan Usaha Kerjasama Yang Anda Lakukan Di Tengah Keluarga Sehingga Jual beli Mobil Ini Dengan Pembayaran Di akhir Tahun Hukumnya Sah-sah Saja Karena Namanya Pembayaran Itu Boleh Dilakukan Di depan Boleh Dikredit Boleh Juga Dilunasi Di akhir Sesuai Dengan Kesepakatan Sehingga Kalau Mobil Sudah Diserah Terimakan Sementara Anda Bayarnya Nyicil Maka Statusnya Adalah Baik Bitaksid Jual beli Kredit Dan Jual beli Kredit Hukumnya Diperbolehkan Dengan Ijma Ulama Wallahu A'lam Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Semoga Menjadi Kajian Yang Bermanfaat Wassalamuala Nabi Muhammadin Wa ala Alihi Wa sahbihi Wassalam Wa akhir Da'wan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh